Tapi begitu kita telepon, cek, cari hotel, untuk 10 hotel ini, itu full semua. Dan berapa kamar? Itu 1400 lebih kamar. Dan itu full semua. Itu artinya mereka membohongi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol, membahas soal pemerintahan, sosial, politik, berdaya, kemudahan, dan hukum. Nah, kali ini kita coba membahas bagaimana nasib APBD Kabupaten Ibu Kumba di 2022. Yang kita tahu bahwa pemerintahan sekarang ini mengambil keputusan untuk merampingkan OPD. Dari 37 plus kecamatan menjadi 27 plus kecamatan juga. Nah, saat ini pemerintah Kabupaten Ibu Kumba eksekutif dalam hal ini telah mengajukan RAPBD. Rancangan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 di IPR. Nah, kali ini saya coba akan membahas soal ini bersama dengan Ketua Komisi B. Ketua Komisi B Kabupaten Ibu Kumba. Saya sudah bersama dengan Bum Cahidin. Saya dari akrab mengambilnya Bum Cahidin sebenarnya. Saya dari akrab mengambil beliau Cahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sudah pukul 24, kurang sedikit. Cahidin ini masih berada di kantor DPRD. Nah, sekarang perlu saya beritahukan kepada pemirsa Medium TV bahwa kami sekarang ini ada di ruang sidang lama DPRD Kabupaten Ibu Kumba. Sekarang saya akan membahas soal APBD 2022 bersama Cahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Masih segar, ini pendaki pun sudah pukul malam. Ya, sudah biasa dari dulu. Kemari semalam itu sampai jam 2, kami rapat di Komisi B terkait dengan pajak. Pajak. Nah, ini Cahidin. Ngomong-ngomong ini soal pajak ini. Saya mencoba untuk membahas, kita ngobrol santai soal pajak ini. Karena saya dengar, pajak ini ya sedikit rame lah dibicarakan oleh publik. Karena pertama, mungkin tidak ada update data. Update data di lain pihak bahwa objek pajak ini hampir setiap tahun bertambah. Nah, ini soal data pajak ini mungkin Komisi B bisa menjelaskan karena bermitra dengan OPD ini. Sebelum kita jauh ngobrol, bagaimana komposisi ABBD kita untuk 2022 dan bagaimana soal target pajak di Komisi B. Silahkan, Cahidin. Karena salah satu ciri-ciri anggota DPR yang berpartisipatif ya harus membuka diri ke publik dan ini menurut saya bagus bang. Saya terima ini walaupun sebenarnya ya ini mungkin tidak terlalu fit lagi tapi sesungguhnya kami semangat saja karena mudah-mudahan juga banyak yang menonton itu tentang apa yang saya sampaikan. Karena yang sebentar akan saya sampaikan itu mungkin tidak sepenuhnya tetapi setidaknya ada data-data yang masyarakat bisa ketahui dari saya. Sekarang ini sedang dibahas kuah PPIS ya dan itu sudah masuk kepada kebijakan pendapatan. Oleh pimpinan DPRD melakukan skorsi sidang untuk kebijakan pendapatan ini dibawa ke Komisi dan kebetulan sekali Komisi B membidangi soal pendapatan daerah. Jadi ini kemudian satu hari, satu malam bahkan tambah lagi setengah hari itu belum selesai soal pajak sampai hari ini. Jadi ada sebelas item pajak daerah kita. Nah salah satu yang paling alat itu soal pajak hotel. Ya, ya, ya. Ini yang agak... Ya, satu, ya. Kedua ada pajak restoran. Pajak hotel, pajak restoran. Pajak restoran. Kemudian sarang murung walet. Wah, sarang murung walet? Ya, itu kita sudah bahas semua itu. Bahkan banyak sekali. Termasuk BPHTB. BPHTB. Oh, ya. Pajak P2. Itu semua. Banyak sekali problem kita di situ dan... DPRD itu sebenarnya tidak sedang meningkatkan target. Tidak. Tapi kita mendorong mengoptimalkan. Lalu kemudian melihat potensi itu direalisasikan. Ada problem kita, terutama di Bira, Bang. Ya. Pemilik hotelnya bandel. Oh, ya? Kita sudah ada kesepakatan 2-3 tahun yang lalu bahwa seluruh hotel itu dipasang M-POS. M-POS, ya. M-POS ini adalah terkoneksi dengan KPK. Dan terkoneksi dengan pendapatan daerah. Bahkan ke kami pun juga. Jadi setiap... Ya, terkoneksi. Bahkan kami pun setiap saat akan mengikuti perkembangan. Tetapi apa yang terjadi itu cukup mengerikan ya. Karena realisasi pajak kita itu tidak sesuai dengan harapan. Jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Lalu kemudian banyak orang yang menyual soal DPRD memberi target terlalu besar. Ya. Tetapi, kalau kita lihat data, banyak hotel yang malah nol. Padahal dia sudah dapat M-POS. Maksudnya data laporannya nol? Nol. Iya. Kedua karena pengawasan yang tidak baik. Pengawasan dari Pemda? Dari pemerintah. Tidak belum optimal. Kemudian tidak ada koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Iya, iya. Dan saya kira yang paling fatal ini karena pemilik hotel itu adalah namanya wajib pungut. Wajib pungut. Iya. Ini sebenarnya Pemda belum maksimal melakukan sosialisasi. Apa yang dimaksud dengan wajib pungut? Kalau mereka sebenarnya tahu, maka sebenarnya itu tidak perlu takut untuk menjadi wajib pungut. Karena yang akan membayar pajak itu konsumen. Iya, betul. Kalau anda masuk ke hotelnya, biar hotel itu 500, ya 10% dari situ. Iya. Mungkin anda tambah 5.000 gitu ya. Iya, betul. Tapi dia, ini kemudian dia belum tersolidisasi sehingga mereka agak ketakutan. Itu satu masalahnya. Yang kedua, ada kekhawatirannya konsumen-konsumen ini itu tidak mau ke hotelnya karena dianggap mahal. Kenapa? Karena sebagian tidak terpasangi. Sebagian terpasangi. Oh. Jadi katakanlah begini, ada yang membayar 5.000, ada yang membayar 500 saja itu. Iya, iya, iya. Nah itu juga pertimbangannya. Karena perbedaannya ada yang memakai alat itu, ada yang tidak. Iya, iya. Dan alat empos itu adalah hasil kerjasama dengan BAM BPD. Jadi sebenarnya kita tidak anggarkan. Ini benar-benar bantu pemberian itu. Bantuan dari BPD alat itu. Iya. Yang paling parah sebenarnya ada ketakutannya. Ini saya bikin status di Facebook agar wajib pajak itu jangan mematikan itu. Karena sebenarnya selama ini mereka menutupi untuk mengeluarkan pajak primanya, pajaknya ke negara kan itu. Iya, iya. Karena akan ketahuan berapa yang masuk. Iya. Berarti dia akan dihitungkan berapa pendapatannya untuk dia keluarkan per tahun. Nah itu sebenarnya problem. Dan itu sebenarnya sesuatu yang perlu mereka sadari bahwa perbuatan mereka itu tidak benar. Nah kemudian yang terjadi sekarang itu yang agak mengecewakan kami di DPRD khusus di Komisi B karena realisasi pajak hotel kita itu tidak sampai dari 40% dari target. Tahun 2021. Sampai Oktober kemarin itu. Sampai Oktober kemarin itu. Padahal kalau kita lihat berapa orang berkunjung itu. Berkunjung ke Bira pada pandemi ini tahun ini itu lebih dari 300 ribu orang. Iya karena datanya di barang-barang. Iya. Saya sudah dapatkan datanya. Dan kalau kita menghitungkan 40% dari situ yang masuk itu 120 orang yang masuk hotel. Nah kami dalam keadaan rapat pun kami coba konteks beberapa hotel. Tengah malam, maghrib, sore, siang. Memastikan apakah ada kamar yang kosong. Semua jawabannya mengatakan full. Iya. Itu artinya kami sudah berhitung. Potensi pajak kita itu 7 miliar sebenarnya. Harusnya? Harusnya. Harusnya. Dan itu mesti direalisasikan. Tapi sekarang sedikit. Tidak sampai 1 miliar. Jadi target kita sebenarnya target pemerintah? Iya. Hasil kesepakatan DPRD dengan pemerintah sebenarnya 7. Tapi kita mematok 5 itu. Karena banyak variabel sebenarnya yang harus kita perhatikan. Dulu sangat disayangkan karena Komisi B memberikan anggaran 1 miliar untuk badan pendapatan untuk mendukung kebijakan target itu. Apa itu? Untuk sarana prasarana. Untuk operasional. Untuk memberikan reward. Untuk membuat satu aturan mendorong sebuah regulasi gitu. Tapi kemudian direkofusing itu. Disayangkan sekali. Jadi uang anggaran yang kami berikan ya secara kebijakan anggaran yang kami berikan itu. Direkofusing itu. Itu menyayangkan. Mestinya kalau anda mau rekofusing. Rekofusing maka minum. Rekofus perjalanan dinas sama pos anggaran lain. Jangan yang itu. Karena itu untuk mengoptimalkan target pendapatan kita. Jadi itu disayangkan. Jadi memang rasa-rasanya kurang serius. Nah untuk sekarang kami mendetail. Kami harus memastikan memang berapa sebenarnya potensi target kita. Semalam pas jam 1 kami memutuskan untuk hotel itu 5 miliar. Untuk hotel? Itu hotel. Tahun? 2022. Untuk hotel. Kenapa? Karena tahun 2022 orang sudah keluar rumah semua. Ya. Pertumbuhan ekonomi menurut kuah-kuah kebijakan anggaran itu sudah membaik. Ya. Sudah normal. Sudah membaik. Artinya normal sehingga. Tapi sudah membaik. Dan kalau kita mau jadikan indikator tahun 2021. Itu lebih dari 300 ribu orang datang berkunjung ke sana pakai karcis. Pakai karcis. Pakai karcis. Ya kalau tidak pakai karcis ya hampir 400. Tapi yang pakai karcis ini. Ya. Artinya dia datang untuk pakai karcis. Ya. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan pandemi pun masyarakat masih kebira itu. Lalu bagaimana dengan tahun depan itu. Ya. Nah pemerintah daerah kan hanya dapat karcis selama ini. Dia tidak dapatkan apa-apa. Yang menghirangkan bang. Ibu. Ya. Ada paling tinggi mereka dapat 58. 58. Juta per bulan. Tapi setelah itu dapatnya lagi tinggal 2 juta. Tinggal sejuta. Bahkan ratusan. Tapi begitu kita telpon cek. Cari hotel. Ya. Untuk 10 hotel ini. Ya. Itu full semua. Ya ya ya. Berapa kamar. Itu 1400 lebih kamar itu. Ya. Dan itu full semua. Itu artinya. Mereka membohongi dirinya sendiri. Ya saya berharap tidak ada kerjasama ya. Kebohongan ini kan. Antara oknum dan apa. Kita tidak lagi sedang menuduh. Tapi. Kita menyayangkan itu. Apa upaya kita ya. Sampai. Di Maret. Pandeminya pada keras 2021. April. Februari. Itu datanya 24 juta. 50 juta. 58 juta. Tiba-tiba setelah itu. Kecil. Bahkan ada ratusan ribu. Ratusan ribu. Ya. Dari seratus. Ya. 400 kamar itu. Some hotel misalnya. Hotel same. Same hotel ya. Ya. Same hotel. Itu. Tidak. Tidak. Tidak bisa dibayangkan itu. Padahal disana itu ada kolameran mereka persewakan. Ya. Ada banyak makanan mereka jual gitu. Ya. Ini mestinya ada upaya. Untuk memastikan apakah. Hotelnya yang bandel. Atau pengelolaannya yang. Buat masalah itu. Ya. Tetapi kami. Berfikir bahwa. Karena ini sudah harapan baru ya. Ya. Dengan pemerintahan yang. Cukup meyakinkan untuk menggali potensi. Karena kita support ya. Kita sudah. Meminta agar. Beri dia sarana. Prasarana. Beri dia anggaran operasional. Beri dia reward. Kalau dia berhasil. Tapi punishment juga. Beri sanksi juga. Ya. Kalau dia gagal. Kemudian rubah regulasi. Harus ada regulasi kita rubah. Karena. Selama ini kita. Agak sulit untuk memenuhi target. Salah satu penyebabnya. Regulasi. Peraturan bupati. Peraturan. Keputusan bupati. Macam-macam itu. Ya. Atau perda. Ini perlu di. Di. Ditinjak ulang. Ditinjak ulang. Ditinjak ulang. Dirubah. Ditingkatkan. Bahkan diganti sama sekali. Nah. Ini soal pajak hotel. Jadi. Belum kita di luar. Itu baru bira. Baru bira. Bira sebenarnya. Ya. Jadi begini Cahidin. Eee. Kalau mendengar penjelasan Cahidin. Eee. Tadi ini. Saya memang berapa kali juga kebiran. Kami dari YouTube TV juga berapa kali kebiran. Memang. Terkadang. Kita tidak bisa dapat tempat nginap. Eee. 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 Ada beberapa dari Makassar. Eee. Kita mau masuk. Dari kamar tidak ada. Terus kedua kan menurut saya begini. Eee. Eee. Membacanya pengunjung bira ini. Usus bira ini. Ya. Membacanya pengunjung bira ini. Eee. 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 Meningkat begitu. Eee. Eeee. Eee. Se inteligici. Naaa. Eee. G乾cerin. công anehia ingat. Eee. 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 kerja motor cross apa rotres apa itu ya Forda yang tuan rumah bulu kumban sejaya itu pasti menyerap pendapatan itu hotel warung makan jangan salah abung di target 5 miliar itu hitungan kami hanya dipenuhi delapan hari dalam sebulan delapan jadi hanya Sabtu minggu kami sudah hitung Oh iya jadi kami tidak menghitung Senin Selasa Rabu Kamis Jumat kami menghitung Sabtu minggu disana itu kan itu pun kami hanya merata-ratakan 750 kan ada dua juta lima ratusan bilan juta enam juta 12 juta malah ada tiga juta bahkan kami rata-ratakan malah sampai 500 semuanya masalah semuanya masalah dan itulah kita bikin kesepakatan kami tantang bupati ya untuk membangun bulu kuma perbaik bulu kuma karena kita tidak mungkin dapat anggaran lagi dimana-mana kita kita tidak dapat WTP artinya kegala kita dapat kita tidak dapat bantuan Dede 25 miliar seperti biasa tahun lalu Dau kita juga pas-pasar edak kita juga tidak mengembirakan sekarang sekarang posisinya baru 1,3 miliar lebih APBD kita 1,3 triliun lebih dari dulu 1,5 itu makanya cara salah satu caranya untuk meningkatkan sesuai dengan RPGMD kita karena RPGMD kita itu 1,7 kita tidak terlalu melanggar banyak begitu setidak mendekati kan itu karena konsekuensi logisnya kalau kita tidak sampai 1,7 kita melanggar perda sehingga kami dorong ini optimalisasi paling penting caranya ayo kita bareng-bareng ini belum lagi pajak piutan pajak kita itu sampai 55 miliar dari tahun 2020-2021 kalau saya bicara pajak sebelas item panjang belum lagi restoran iya banyak jadi terus bagaimana soal data kami punya kami tidak bisa bicara tanpa dengan data yang kuat karena itu bisa membuat orang bisa marah ke kita tapi kalau ada data kami bisa kombinasikan data data mereka kami punya data hasil reses kami juga kami miliki kemudian kami koordinasi berapa orang-orang yang berkompeten itu kami juga punya dan kami kadang-kadang menjadi menjadi konsumen juga disana sambil nanya-nanya jadi intinya ini harus ada upaya yang maksimal dari pemerintah lalu kemudian dprd memberikan kebijakan anggaran untuk mensupport itu apa contohnya kebijakan yang harus di pertama kebijakan kita adalah mendorong agar melakukan pendataan ulang update data update data data sebenarnya apakah berapa sebenarnya hotel kita di di bulukumba sekarang yang terdata 12 di Bira ya 12 12 di Bira 10 sudah pakai impos dua masih penetapan penetapannya itu satu juta lima ratus satu bulan itu Iya berarti itu penetapan ada tidak ada harus bayar ya harus bayar karena penetapan penetapan tapi sebenarnya itu merugian kita karena Bira itu bukan lagi Bira tiga tahun empat tahun yang lalu ini Bira sekarang itu sudah kalau kita tidak mau terlalu muluk-muluk kita bisa prediktibel ya 400-500 satu tahun orang datang ke sana ya benar itu Bira sekarang sangat biasa dihuni oleh hotel-hotel mewah ya jadi tetapi sekarang yang kita dorong adalah melakukan penelitian verifikasi validasi soal hotel itu sendiri kemudian kita beri membuat satu satu regulasi Hai buat satu regulasi melakukan pengawasan saya sih sebenarnya mendorong gini Hai ini ini Bira dengan badan pendapatan sebaiknya itu bikin kantor disana untuk mendekatkan pengawasan ini kan soal pengawasan cabang misalnya uptd-nya misalnya apakah pro apa namanya itu harus ada berkantor disana berkantor betul berkantor Oh misalnya para wisata bersama dengan pendapatan itu berkantor disana tugasnya mengawasi itu hotel itu Hai karena kalau dia mampu mengawasi kan selama ini masalahnya adalah mematikan alat empos itu Hai nah sekarang begini saya ini kan ini sudah ada sepakatannya ya ada yang diatur soal sanksi kalau emposnya tidak berfungsi yaitulah yang sebenarnya kita dorong untuk bikin regulasi karena sebenarnya mereka itu sudah sudah melanggar kesepakatan begitu dia terima untuk dipasang empos itu maka konsekuensinya anda harus kena sangsi mestinya nah sekarang kita dorong makan lebih lebih agak radikal kita dorong ada CCTV gitu supaya tahu setiap momentum at sudut tertentu tempat-tempat tertentu untuk memastikan apakah benar bayangkan kalau ham 300.000 lebih setahun itu 30% dari situ itu saja itu berapa orang yang masuk hotel dan saya lihat datanya itu banyak orang luar dan kalau orang luar masa mau nginap di pasir itu pasti di hotel dan biasanya orang luar itu membawa duit banyak tapi kalau menurut saya apa gimana ya eh tadi saya kembali lagi sebenarnya begitu ada kesepakatan yang harusnya sudah ada sanksi yang harus dibutti apa kalau eh apa eh emposnya tidak berfungsi satu hari kalian denda sekian ya saya pernah usulkan ke Pakupati langsung dalam pandangan fraksi PKB karena ada 100 ada seratusan lebih hotel kita itu masih ilegal disana belum ada izinnya Oh iya Iya dan kalau tidak salah 14 atau 16 yang ada izinnya itu baru 4 kelas eh kurang lebih 16 kan iyalah itu belum ada izin itu saya minta tidak uparti cabut aja itu hentikan karena itu juga ia membuat mereka itu cemburu Hai mestinya didorong untuk izin itu belum belum lagi ada hotel yang berdiri di hutan lindung Oh iya ada banyak lah iya 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 mestinya kan ini ini harus kita buka semua ada jadi menurut saya gini cek yang tidak punya izin itu berarti dia tidak bayar pajak ya itu dilematis tuh kalau dia tidak diberikan beri pajak maka yang lain juga tidak mau maka yang punya izin bilang tutup itu Pak mestinya memang saya setuju ditutup supaya yang yang empat belas itu ya ya saya data ya walaupun dia mengatakan hotelnya hanya 10 mungkin hotel kecil yang duanya itu ya eh yang 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 tempat diberkunjung itu aja daripada nah itu juga salah satu faktor sebenarnya tetapi ya ini perlu kami akan konsultasikan apakah boleh mengambil pajak menarik pajak dari hotel yang masuk ah iya itu itu kan kami mau konsultasikan tapi ya pasti ya ya saya tidak terlalu mudah-mudahan kecurigaan kita tidak benar bahwa yang tidak punya izin ini pultu aktif ya bisa tidak terus yang dibayarnya ya masuk kasar ya karena ya bisa diri bisa saja dilaporkan bahwa ya cuman sepuluh hotel ya pendapatan kita segini turun segini makanya kita dorong agar itu dipermudah izinnya tapi yang problem karena tanah itu masih hutan lindung Mbak Iya ini harus kita buka ya hutan lindung tak ada tahura ada kawasan hutan lindung kan gitu harus ya jadi dalam walaupun masih dalam proses jadi saya kira berapa hotel sudah dalam proses tapi terkendala dengan dengan itu jadi kita DPR menganggap ya belum ada izin tapi ini harus konsultasikan karena sulitnya masyarakat lebih suka di tempat itu karena hotel-hotel hebat semua itu hotel bagus baru semua strategis semua itu nah sesuai begini jadi kenapa enggak apa ya memaksakan eh kebira langsung data berapa sebenarnya yang tidak punya izin berapa yang punya izin para wisata sudah mendata cuma kan tiap-tiap buka saya yang buka ya kan saya buka dan itu pendapatan juga sudah punya datanya dan itu terbuka dalam rapat-rapat mitra kerja kami terus langkah DPR untuk memindah melisir kebocoran-kebocoran pengawasan yang ketat dengan cara manajemen perlu diperbaiki SDM perlu perlu orang yang punya integritas yang baik ya dan itu tantangan Bupati musti Bupati harus kita tantang disitu terus untuk DPR sendiri untuk melakukan pengawasan ya sesuai dengan apa ya instansi kerjanya ya apakah tidak merasa bertanggung jawab untuk turut bertanggung jawab lah makanya kami RDP terus ini kerjanya karena kami tidak pengawasan ini pengawasan kebijakan jadi setiap kali mereka tidak menjalankan sesuai koridor itu kita RDP jadi pengawasan bahkan per teriulan kita ada rapat-rapat untuk realisasi anggaran sambil kita tanya-tanya bagaimana targetmu berapa targetmu selesai untuk bulan Maret bulan Juli September seperti sekarang kita monef ditanya berapa realisasi itulah kadang-kadang muncul data-data yang mengerikan itu jadi kadang-kadang ada orang yang membuat satu tulisan-tulisan yang aneh-aneh menurut saya itu dianggap bahwa DPRD terlalu memberikan target yang besar itu salah mestinya anda kritik pemerintah gagal mengoptimalkan target itu gagal mengupayakan melakukan realisasi target itu faktanya buka data dari 25 juta menjadi 250 dari 50 juta menjadi 150 ribu bahkan ada yang kosong Hai saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat ini data saya tuh saya tidak mungkin lagi bicara sejak tiga tahun terakhir ini kalau saya bicara tuh sesuai mbaidat tapi cairin Hai kenapa bisa terjadi yang pastinya detailnya kenapa bisa terjadi Hai ke permainan obnum adakah permainan belajar sama antara eh paling banyak ya paling banyak karena pem wajib bumut itu yang yang bandel yang mematikan empos lalu kemudian tidak mau menolak m dipasang empos atau pura-pura alasan macam-macam karena alasan itu tadi satu karena tidak tidak semua di di dipasang empos ya memang agak terbatas emposnya dari bab bab BPD juga karena kadang-kadang dirusaki saya sering uju petik dengan teman-teman di mana-mana di kota di tanete di bulu kuman semua ya ada yang ada yang dirusak ada yang dimatikan Grand 99 dimatikan Pak Iya kami marah di satu Pak Iya mestinya harus melihat teladan itu pejabat-pejabat kita itu tetelah dan sebenarnya karena itu menjadi eh tanggung jawabnya karena menjadi wajib untuk memungut dari konsumen kan bukan uangnya uangnya masyarakat iya 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 saya sepakat dengan dibuatnya kan ini tidak dibebani tidak Anda tidak dibebani Anda tinggal pungut kemudian setelah itu Anda bawa ke pendapatan ataukah langsung bayar ke BPD kan gitu store ke BP bukan bayar store ke BPD ya jalankan emposnya jalankan emposnya Anda tidak dirugikan sama sekali dari situ bahkan kami di DPRD sebenarnya itu mendorong untuk daripada penghargaan mungkin dikasih setengah persen atau berapa dari pendapatan itu sebenarnya ini kebijakan tapi ini kakak KPK yang yang menginstruksikan nah kenapa tidak dibuatkan ya itulah regulasi yang mengharuskan itulah itulah sampai saya mau diwawancara itu untuk sampaikan itu supaya orang tahu bahwa sebenarnya masyarakat jangan mau membayar kalau tidak ada imposnya atau tidak ada apa dek apa namanya itu kayak kartu setruknya masyarakat ya boleh harus dong dukung itu kalau kita di daerah-daerah lain Mbak semua kita masuk hotel kita laundry kita tak makan minta makan minta semua pakai struk dan itu semua ada pajaknya disitu jadi satu hotel itu ada lima item kita bayar pajak ada laundry macam-macam tuh kita ini baru masuk kamar sekarang malah nah karena itu saya ajak semua masyarakat itu bulu kumbah supaya jangan mau membayar baik di restoran maupun di hotel kalau tidak ada struknya kan kita tidak tahu kita tidak mendudu-dudu kan jangan sampai dibilang ini pemda tapi susah dikontrol begitu dibayar perbulannya 250 ribu ya ya maksudnya gini saya jadinya boleh saja harga hotel atau kamar hotel itu sudah input dengan tenaga ya ya atau boleh saja mereka nambah nih tapi tidak ada struknya itu harga makanan sekian tapi tidak ada struknya sudah masuk saja saya saya begini ini menduga dua mestinya sebenarnya mereka mau memasang itu semua supaya tidak ada dugaan-dugaan buruk terhadap itu kita juga kan ini mau bangun bangsa ini mau dengan pajak lah kita mau bangun bangsa ini dengan pajak kan kita bangun dari uang kecil dari 200 rupiah 500 rupiah 1000 rupiah dan itu kita harus sama-sama bangun itu nah ada pengelolanya ada yang memungut ada yang menagi ada yang membangunkan gitu supaya ini ini bagus itu oke jadi makasih banyak ini ya kita sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Ibu Gumbah soal bagaimana sebenarnya posisi pajak dan bagaimana dinamika dan persoalan-persoalan yang muncul dan mudah-mudahan ini pihak pemerintah bisa mendengar ini dan masyarakat juga bisa makin sadar bahwa ya tadi ada sarannya saya ini bahwa tidak usah bayar kalau memang tidak ada struk karena tidak jelas apakah sudah termasuk pajak terus kalau sudah termasuk pajak itu bisa saja kalau tidak pakai struk tidak sampai ke kita cuma bayar pajak tapi orang lainnya kan bukan negara benar oke saya makasih banyak apa harapannya saya ini untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ibu Gumbah terkait apa ini terkait jadi gini pertama pajak itu kan wajib bagi kita saya himbaw lah karena piutan pajak kita dari 2019-2020 sampai sekarang itu banyak sekali di desa itu 57 miliar lebih ya menjadi piutan jadi entahlah piutan kemana apakah di di desa atau di masyarakat kita tidak tahu tapi data kami tuh seperti itu 50 miliar lebih ya sekitar itu nah karena itu masyarakat ini kan sekarang mestinya harus membayar langsung karena fasilitasnya sudah ada harus kita bayar pajak nah terkait dengan sebenarnya saya lebih ngeri yang lain-lain ini pajak hotel nanti suatu waktu saya akan bicara BPHTB banyak real estate pemukian-pemukian itu masih nol BPHTB nya Pak belum dipisahkan artinya belum pernah bayar pajak itu ada saya tidak mau sebut namanya itu belum saya sebut tapi datanya saya cukup kuat saya banyak baru empat lah baru empat lah developer yang sudah dipisahkan pajaknya empat atau lima yang selebihnya itu belum iya belum Pak iya mestinya mereka tidak diperpanjang lagi untuk menjadi pengembang sampai kemudian kemudian pasti mereka tidak akan mendapat sertifikat tidak akan menjadi keagungan rumahnya maka kasihan lah masyarakatnya kalau itu kita lakukan maka pendapatan pajak kita itu bukan hanya 5 miliar mungkin 20 miliar sebenarnya banyak duit kita sebenarnya kita mau Pak sekarang kita ini masih lagi sedang apa sekali-kali aja meledak-ledakan itu karena itu butuh pemutakhiran data perlu validasi verifikasi siapa sebenarnya oknum-oknum mana yang sebenarnya data kami sudah ada sekarang Bapenda itu sudah mendata sampai 300 ribu dengan asumsi sampai 18 miliar itu masih dalam terus berkembangkan itu masuk dalam kotak belum di desa di desa ini masih ada kepala desa saya dengar untuk menyurat bahwa data itu perlu diperbaiki karena sudah double dan seterusnya atau tidak ketahuan datanya kabur nah karena itu kita di komisi B kemarin itu mendorong supaya yang dilakukan data yang valid nah dia minta kebijakan anggaran saya kira penting diberikan anggaran yang seperti itu karena sekarang ini potensi pajak itu harus didata sebenarnya wajib pajak kita itu berapa sebenarnya ya itu saya sepakat karena nggak ada data kita update data ini kita tidak ada data itu terus bagaimana apalagi kekuatannya DPR untuk meminta data itu dan memastikan data itu kekuatannya sudah full tapi tidak ada makanya apa kami di komisi B ya atas instruksi pimpinan DPR tentu ya minta untuk memberikan kebijakan anggaran untuk melakukan pemutakhiran data jadi makanya di di kebijakan pendapatan itu itu adalah meneliti mendata memperifikasi-perifikasi terkait dengan wajib pajak sudah dikasih apa anggaran untuk itu eh dia harus bermohon tapi saya yakin akan karena kita beri dia target bukan target sudah dokter dorongan upaya untuk mengoptimisasi targetnya tentu harus dukung dengan kebijakan mungkin sarana-perasarana mungkin rawat mungkin operasional dan macam-macam yang mendukung itu tapi dengan catatan jangan diletupasi lagi satu jangan diletupasi kedua eh awas kalau Anda tidak capai tidak berupaya tidak optimal ya ya bahwa 100 persen juga mustahil Pak tapi tapi kan jangan sampai 30 persen harus 90 persen bos iya jadi terakhir iya eh bung bulu kumba ini sangat kaya bung sangat kaya kita punya potensi banyak sekali jadi kita punya tambang kita punya emas sebenarnya ya kita punya SDM kita punya masyarakat yang kritik ya bulu kumba itu heterogen dan punya laut panjang 136 km banyak sekali kita kita 24.000 luas sawah kita atau 42 atau 44 ya eh panen setiap tahunnya kalau 2 panen itu artinya kita kalau mau makan banyak kalau makan ikan banyak maka apapun ada di bulu kumba sekarang tinggal ini bagaimana kita harus mengelola bulu kumba dengan baik pertama dengan sama-sama mendorong memberi kesempatan bupati untuk menggali potensi melakukan mengupayakan PAD saya sudah lah kondisi keuangan bangsa ini ya itu tidak cukup meyakinkan kita untuk terus-terus menyintai lebih baik kita kembali ke kampung ke desa kita ke daerah kita masing-masing kita gali potensi potensi untuk bisa memperbanyakkan banyak sekali kita punya parawisata ada kahaya ada bira ada adat ada ammatua parawisata bahari budaya semua kita seorang jadi kita kasih kaya karena itu mari kita sama-sama ya bahu membahu memberi kesempatan pemerintah sambil kita kritik kritik dengan data-data dan solusi dan kalau benar-benar Pak Bupati Pak Wakil Bupati ini menjadi harapan baru itu saya kira kita tidak miskin kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain kita ini sangat luar biasa ada semua ada di sini itu ada tujuh atau sampai sepuluh desa kita itu sudah ada kampung sapi itu seribu ekor per desa itu sudah kita canangkan apalagi kita punya semua nah karena itu perlu integritas integritas aparat sekarang ini kan 37 menjadi 27 OPD harus ada visinya kenapa itu dibentuk digabungkan agar kita bisa punya role model kita punya jalan karena visi kita seperti itu sehingga kita bisa punya warna sendiri nah sekarang ini kemarin ini ya sudah lah kita tidak perlu lagi bikin program-program yang tidak tidak mendukung apa laju pertumbuhan ekonomi sekarang kan harus kita buka ekonomi di mana-mana itu mesti itu program itu penting sambil kita ajak orang untuk datang ke bulu kumbah untuk berinvestasi ya kita jaga keamanan lah menurut saya bahwa kita harus kritik ya tapi saya ke orang bulu kumbah itu kritik luar biasa tapi tidak perecaus iya 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 kritik membangun bagus sekali kita suka saya suka itu dan mesti jadi pemerintah juga jangan jangan anu anti kritik jangan baper lah ayolah dan saya cukup dengan teman-teman kritik dan saya lihat ini pemerintah sekarang ini cukup memahami dan kalau dia tidak kritik ya mungkin dia sukses terima kasih banyak terakhir saya mau tanya bagaimana hubungan pemerintah dengan eksekutif dan legislasi? baik-baik saja check and balance check and balance jadi kita ini sedang digaji besar untuk bicara dan itu harus tahu dan tugas kita itu kan pengawasan budgetin dan legislasi dan kita bicara saja kalau pun ada yang harus kena semprot karena kita bicara itu ya berhenti kami di berhenti kami tidak perlu jadi kritik tidur saja jangan dikritik tidur saja itu karena kami berkantor itu untuk bicara Pak iya 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 dipasilitasi dengan protokoler dan keuangan iya 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 ya bicara seperti ini bicara itu oke makasih banyak oke kita sudah kita sudah yang berpajang dengan Ketua Komisi B UAB TK Fatan Luhumbah bersama Cakuddin banyak sekali yang kita dapatkan informasi dan pengetahuan dari obrolan ini ada beberapa yang saya harus nanti sarang burung alet ya ya oke ada beberapa yang saya harus kasih bawa Pertama bahwa ternyata perpajakan kita di Bulutumba ini masih lagi, belum ada kekuatan untuk sebenarnya memaksa yang seluruh saja. Mereka tidak pakai M-Post, tidak ada sanksinya. Bahkan kita sudah buat M-Post pemerintah dengan DPRD, tapi mereka rusak atau mereka tidak pakai, tidak ada sanksinya. Nah ini mungkin yang harus dipertegah soal teman-teman DPRD kembali dan keadaan. Kedua, menurut saya ini, Bulutumba ini, lengkap semua. Tidak ada yang kita cari, tidak ada di Bulutumba, ada tambang, ada perusahaan kita lengkap dengan buah harinya, budayanya, pegunungan, apa segala macam, perikanan, pertanian, perkebunan, ya. Yang bukan luar biasa, itu sangat luar biasa. Harusnya kita lagi tidak berpikir bagaimana berharap dari dana pusat, tapi kita lebih konsen untuk menggali potensi di Kabupaten Bulutumba dan bisa menyeluruh dirinya sendiri. Terima kasih, kita akan ketemu dengan narasumber yang berbeda, dengan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.